Hai teman-teman satu hobi di video sebelumnya saya mengajak teman-teman bermain miniatur kapal mancing KMA Pungkusuma nah disini inilah miniaturnya kita lihat dulu bentuknya ini semua kedap tidak masuk air ini saya tutup dengan kaca film ini bisa bermain ini adalah bentuk miniaturnya tidak pakai mesin cuman bodi ini bisa dipakai dipasang mesin juga bentuknya ada bangkunya ada pagar minyak setelis aslinya ke sodal lifratnya cuma kalau lampunya hanya sekedar pemanis saja ada bangku ada meja ada bok ikatnya tuh ini biasa bok ikatnya disini ada dudukan mountingnya kemudian bawahnya tuh saya pasang propeller kipas ya seperti aslinya lah ini semua bahannya full fiberglass ini ada benderanya ada antena pesawatnya untuk konteks-konteks ada gadarnya untuk tarik jangkar tarik jangkarnya tuh ya pokoknya mirip deh ini jangkarnya hanya saya buat dari bahan tembaga di sini saya mengajak teman-teman bagaimana cara membuat molding dengan mencetaknya ya kita buat satu bagian satu bagian dulu ya Oke teman-teman kita lanjut ke berikutnya adalah bagaimana membuat molding itu sendiri dan bagaimana molding yang sudah jadi sendiri saya akan mengajak teman-teman melihat moldingnya dulu ya nanti baru kita tahu mencetaknya atau bagaimana cara membuat master pertamanya deh master pertamanya itu adalah bahannya dari triflex sebentar ya ini dia bahan pertamanya saya menggunakan bahan triflex ya triflexnya pun bukan triflex yang murah nih yang tidak gampang patah mungkin kalau ditekuk-tekuk ya ini satu lembarnya ya seharga 150 ribuan nih kalau di Bandar Lampung namanya bahan-bahan ini triflex kayu super sungkai ini bahan jadi kita harus membuat betul-betul seperti ini garis-garis triflex yang saya potong ini menggunakan circle dimotongnya kemudian ini ada lunas atau ini menggunakan kayu asli nih kayak waktu nanti dicetak dia tidak berubah dan tidak bengkok-bengkok ya ini sih butuh keahlian untuk membuat ini kalau tidak biasa dia akan miring atau tidak sama ya bentuknya ini dibentuk pakai tangan nih ini ini adalah sisi rusak yang selesai cetak jadi cetak dia akan rusak nah untuk membuat dasar ini supaya licin tidak saya menggunakan dempul tempol mobil tempol kemudian di amplas asal demikian rupa dengan kelas supaya tidak ada terlalu banyak pori-pori sebetulnya ada pori-pori tidak masalah sih nanti di moldingnya yang bisa kita amplas dan licin setelah dijadikan dicetak molding ya rusak semua ini satu kali pakai ini mencetak bodi seperti ini tidak mudah jadi dia harus satu bagian satu bagian jadi cetak juga kita kasih sekat dulu garis disini semua sampai ke depan baru kita cetak separoh dulu nah ini teman-teman moldingnya yang sudah saya buat sebelumnya ya jadi dia menjadi dua bagian sebelumnya kan ini yang ada di dalamnya ini pola aslinya yang ada di dalam aslinya jadi kita cetak dulu sebelah setelahnya di sebelah ini ya ini kita ada penyekat di sini menggunakan akrilik bisa menggunakan reflect bisa tapi sebelum kita lapis ini di sini kita lem dengan lem korea jenisnya seperti ini ini tapi media yang kita tempelkan betul-betul harus licin di sini setelah terpasang sekat ini kita mulai mencetak waktu mencetak di bahan sekat ini kita kita harus memberi waks ya atau anti lengketnya kasih mirok kasih bahan dasar bahan dasarnya adalah jelkot nanti saya akan buat videonya waktu mencetak ya ini saya memberi video pertama yang bagaimana setelah dia jadi dari cetakan itu aja setelah ini jadi semua di fiber mungkin ini sebelahnya yang separohnya jadi seperti ini setelah di kanan dan kiri dipasang ya rilis ya eh sekat yang ini kita buang kita pasang yang ini sama prosesnya kemudian sebelum kita membuka cetakan ini sendiri harus kita baut beri baut beri lubang baut disini nah setelah dapat lubang baut ini kan dia berarti lurus dan center antara molding ini baru kita buka setelah buka langsung kita tutup kembali ini kita kasih baut ini bautnya disini saya mempunyai menggunakan kunci 13 ya 1413 kita pasangkan disini setelah terpasang robotnya semua ini ini harus betul-betul kita kencangkan ini permukaan tadi awal-awal dibuka ya kasar ini disini kita akan rapat semua ini permukaan tadi awal-awal kalau dibuka ya kasar ini disini kita harus amplas sedemikian halus ya harus dari saya menggunakan amplas mican yang awalnya 120 aja nih setelah 120 permukaan tasa hilang baru saya pakaikan yang 360 lanjutkan 500 setelah itu ya 1000-1500 pokoknya dibuat licin deh setelah terjadi licin seperti ini 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 kan cetakan awal nih cetakan awal mencetakan awalnya sendiri adalah kita bagaimana kita kalau mau mencetak ya mencetak ada mulai-mulanya ini kita gosok dengan mirror glass ini ya mirror glass dua lapis deh atau dua layar ya lapisan pertama kita gosok rapi mulakan lapi setelah tergosok rapi biarkan beberapa menit dia akan sedikit mengeras kita gosok dengan kain kain yang lembut ya misalnya kain bal sudah patah semua sudah kelihatan licin-licin seperti ini terdiamkan sebentar sudah itu kita lanjutkan lapis kedua tapi kedua pun sama seperti itu ya kita gosok rata pokoknya salah-salah ini jangan sampai tertinggal nanti akan susah waktu merilis lengket jadi saya harap teman-teman yang sudah belum pernah membuat seperti ini ya paling enggak sudah tahu bagi-bagi pemula yaitu saya minta ini setelah-setelah ini harus dimasukkan mirror glassnya ini kan dia ada selah bagian disini setelah mirror glass lapisan kedua kering kita pergunakan ini 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 PVA ya PVA ini juga anti lengket sebenarnya tapi des sejenis lem ini kita poliskan keliling di seluruh bodi yang rata tidak boleh ada salah dan kemudian kita harus tunggu sampai dia kering 100% ya harus bodoh-bodoh kering setelah kering baru kita lapiskan lagi dengan gel coat gel coat adalah bahan dasar yang dasar untuk body ya ini ini semua gel coat nih gel coat itu kita bisa bikin sendiri sih bahan-bahan yang menggunakan erosin taleg resin gitu ya kalau cara membuat gel coat sih banyak ya kawan-kawan di YouTube bisa melihat di video-video teman-teman yang lain yang membuat di sini saya tidak mengajarkan cara membuat gel coat tapi saya sedikit berbagi pengalaman Bagaimana cara mencetak kapal ini ini atur ini cara membuatnya jadi teman-teman untuk membuat model seperti ini bentuk seperti ini dia ada beberapa bagian molding semua di molding jadi terpisah bagian bawah terpisah ini mounting ini terpisah tapi ini terpisah dan ini terpisah ini pun terpisah jadi dibuat beberapa bagian molding cita kawan-kawan inilah molding pertama bodi bawah bodi bawah dan ini kamarnya ini mengikuti alur pas jadi waktu kita cetak kita angkat kita potong ininya kita dudukkan tempelkan seperti ini seperti ini duduk ya rata di sini tapi dengan bantuan skrup ya skrup stengis sebelum di setelah di setelah kita kasih lem bisa dari dalam bisa dibuka ininya ini dia tetap dibelah dibagi dua cetakannya kalau 111 seperti ini tidak ada belah tengah waktu kita setelah jadi dia akan nyangkut ini tidak akan bisa dibuka ada sangkutannya kemudian ini cetakan kap atas ini bentuk di kap sama kalau ini tidak dibelah karena bentuknya dia ada kemiringan tersendiri jadi gampang waktu merilis ini miring semua nih nah waktu membuat celah seperti ini kecil ini kita harus perhatikan kemiringannya ini tidak boleh lebar bagian bawah kecil bagian atas sini dia akan nyangkut jadi harus dibuat kemiringannya walaupun sedikit kita harus buat ngiring ini tepuk-tepukan ini nih yang bisa buat nyangkut nah jadi kawan-kawan yang mau membuat atau mau mencetak ya bisa bukan membuat ininya mencetak misal kita mau mengkopi suatu miniatur satu kapalan lah misalnya kita beli pabrikan punya kita mau cetak yang itu harus perhatikan ininya waktu membukanya seperti apa jadi jangan sampai yang mainan aslinya tuh rusak parah gitu nah ini cetakan kamar atas nih ini saya belah hanya bagian belakang ini tidak nyangkut sebetulnya waktu dibuka tapi takut terjadi waktu dia lengket kita bisa buka lewat sini pertolongan nih jadi tidak rusak kita punya molding buka sini kita dogger dari bawah dia akan berubah nah ini dia nih yang sudah jadi sudah tercetak nah kalau atas ini kita tidak bisa membuat cetakan atau molding ini harus kerjakan dengan tangan nih ini adalah akrilik akrilik 4 mili kita pakai dengan dilem aja nggak apa-apa ini kuat dia nah untuk aksesoris seperti ini sih ya kita bisa cetak dengan menggunakan bahan jelkot nih jadi dia seperti AC terus miniatur kan harus tegak duduk di atas meja ya kita bikin aja mountingnya mounting ini sendiri kita juga cetak dengan di bodinya bodi asli ini lengkungan bodi asli kalau ini juga saya buat satu bagian saja tidak dibelah karena nih rilisnya yang gampang membukanya ada pemiringan pemiringan semua miring nah ini dia nih dan ini adalah lapisan tap pertengahan antara sambungan kamar juga saya buat lurus tidak ada sambungan karena medianya memang lurus dan ada kemiringan di sini ini tidak lengket ya ini dia jadinya nih kalau untuk yang ini sendiri kita bisa pergunakan akrilik kebalan 8 mili atau kita cetak sendiri dengan bahan jelkot bahan jelkot itu kita kasih resin kasih cetakan seperti ini medianya kita buat medianya seperti ini cetak aja di atas ini setelah keras engkak tapi kawan-kawan nanti kalau yang berminat membuat ya kita bisa cari bahan yang lebih baik mungkin ada yang lain silahkan oke teman-teman ini semua cetakannya nih cetakan yang kalau kita membuat miniatur KML busuk agung besumai ini cetakannya ini sudah jadi semua nih ini hasil cetakannya nih yang setelah ditempel ini sudah saya epoksi dan sudah saya cat ini ini hari saya akan mengajak memasang memasang sudah jadi di kawanan cintakan ini ini dia licin tuh untuk tingkat kesulitan yang ada sih ini ya ini kita harus bikin tambahan nih jadi sebelum kita cet kita amplas kasar dulu kita buat molding di atas badan dia ini kita kita tempelkan serat fiber cukup kuat kok enggak 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 patah dia ini kita harus bikin susulan ditambahan karena di moldingnya tidak ada seperti ini lunasnya nih tidak ada disitu jadi bikin tambahan nih semua ini inilah butuh kesabaran kita disini disini kita sedikit dibobok kemudian kita bungkus lagi dibuat kotak dari bahan akrilik bisa dari tripek pun bisa dibuat pesekinan nanti kalau ada bojol di sini tetap ditutup dengan playdoh ya dengan lilin apa-apa udah jadi sini kita cetak-cetak aja di atas ini semuanya ini tidak mulus ya karena memang kita ngamplasnya di atas sini bukan keluar dari cetakan begitu ya teman-teman ya kalau untuk ini kap atas saya tidak membuat molding ini saya bergunakan akrelik saja karena kalau dibuat molding bumit kalau setipis ini dia tidak akan jadi lurus seperti ini setelah diangkat dia akan tetap mengukum jadi ya paling enggak cari bahan pilihan lain jadi saya pilih akrelik saja akrelik 4 mili cukup nah ini cetakannya ini hasilnya hasil cetakannya bisa di ini dia ini cetakannya saya buat dua lapis karena ini dia ada ini nyangkut ini pun waktu dililis ya pecah ini gampang ini kita bisa rehab ya dengan di dempul kemudian di amplas cuman ini kan nanti tertutup juga tidak terlihat pandangan mata kemudian ini adalah mountingnya Hai tempat ini udah saya catnya udah saya epoxy tetap bahan dasar fiberglass kita harus menggunakan epoxy baru kemudian dicet biar lengket ini lapisan pertengahan ini moldingnya ini udah dicecak ini tadi tiang-tiang ini dapat cetak sendiri nih ini di kita ukur kita buat setelah pas jatuh kita lem ini nya dengan lem korea biasa tapi setelah di lengket tetap bahan ini akan lebih kuat kalau ditutup dengan resin di resin ini kita tutup ini saya tutup dengan resin yang sudah saya jadikan gel ini akan kuat ini akan kuat nempel bang daripada lem korea itu sendiri dia tidak terlalu kuat jadi waktu di goyang-goyang gini gampang lebih patah kalau lem korea aja ini kalau ini dia sudah nyatu nih jadi fiber dia jadi hari ini saya mengajak teman-teman ini kan sudah jadi nih tinggal ditempelkan dicetak dilengketkan aja ya ini akan saya susun sebentar ya jadi sebelum ini kita pergunakan kita tempelkan ke bodinya ini kita beri mirror glass nih kita gosokkan mirror glass disininya supaya saya catnya tidak gampang nengpel dan tidak rusak permukaan ini permukaan ini juga kita kasih tuh ini belum saya cat warna bawang tapi ngomong saya mau setel dulu baru untuk dicet setelah digosok seperti ini kan ya kelihatan nih bahan-bahan waksinya biarkan agak mengering sedikit disini kita akan mencoba meletakkan bodi kapal pasang ini kenapa saya bolongkan ini rencana saya akan pasang mesin untuk bodi dalam sih ya lumayan sih kilat tidak tidak kasar ini yang penting bagaimana cara kita waktu memasang selatnya itu sendiri ini kalau untuk terapian ini ya kebutuhan ketelitian kawan-kawan sendiri ya setelah itu kita pasang kemudian seperti ini ini ada lubang skrup nih nanti kita akan skrup tapi paling enggak ini kita akan menempelkan sementara untuk melihat-melihat hasil cetakan kemudian ini kemudian ini kemudian ini sudah ada bagian-bagiannya oke teman-teman sementara disini dulu ya nanti kita lanjut lagi teman-teman ini sudah saya pasang kaca film nih ini ini kita pasang pintu nah ini penggunaannya ada disini nih ini kita pasang ini disitu jadi deh teman-teman satu hobi ini disini sudah saya pasang stiker di kaca-kaca film untuk ini ini pintunya akhirnya saya sudah pasang logonya ya semua tinggal memasang ini kawasan disini kita buat sendiri untuk grendel ini ya nah disini sudah saya kasih garis nih udah saya buatkan garisnya untuk dibor setiap ngeburan bahan yang sudah jadi yang sudah dicat tetap harus kita menggunakan lakbannya jadi untuk menggaris mengukur jadi tidak mengganggu cet yang ada kemudian kita waktu membuat lubang bor juga tidak rusak kita coba ya teman-teman maaf nih karena saya sendirian membuat video ini jadi tidak bisa sambil ngebor sambil megang kamera kayaknya ya saya cut dulu ya ini sudah terpasang teman-teman kemudian sudah terpasang tinggal kita pencangkan skrup kecil yang di atas ini pencangan skrup ini jangan kencang-kencang santai aja karena ya tidak selalu kuat kencang-kencang dia akan doll dan ini saya membeli stiker ini dan simbol KMA bungkusumanya ini akan saya clear nanti jadi untuk mengikat supaya tidak gampang terbuka kita tutup dengan clear semua satu untuk menggilat kedua stikernya tidak gampang copot sudah selesai sudah terpasang semua nih teman-teman tentunya sudah kita setel dari atasnya nih kita pasang untuk pemasangan kamar ini kita sudah ada jalur lubang skrup ini pasang kita skrup pasang kita skrup ini kita pergunakan stainless ya di hantikarat ini sudah terpasang semua skrupnya yang kuat di atasnya dolong ya karena untuk nanti kalau kita pasang mesin kan disini mengutup ada penutup jadi kalau kita mau menghidupkan atau memasang baterai apa segala macam dari atas sini yang pinggiran ini nanti kita kasih sealer kasih lamp jadi tidak masuk air di sini kan di batas pinggiran ini bocor nih kalau kita gak sealer jadi nanti kalau dipasang mesin RC risikonya gak bakal masuk air dari sini nih kalau kita gak sealer kadang-kadang takut masuk air di sini dan bocor terus ke dalam oke selanjutnya kita pasang tutup cup ya cup atas ini semua sudah ada lubang lubang skrup ini kita tutup begini nah ini yang saya bilang karena posisi molding kita bikin dia satu lapis dia akan bengkok-bengkok seperti ini tidak bisa lurus berubah dia tapi kalau dengan menggunakan skrupsi dia nanti akan mengikuti garis bawah yang sudah ada ini pun kita pasang stup ada stup yang disini ada stup yang disini cuman banyak hobi disini sudah tampak ya sudah kurang lebih 80% nya selesai ini kita pasang pagar pasang relingnya di sini ya di sini nanti ada pagar ya di sini terus di atas ini ya untuk selesai seperti ini sendiri sih ya sampai jadi dari awal cetak sampai jadi seperti ini kurang lebih dua minggu dua minggu baru selesai seperti ini kalau untuk pengecetan ya sudah selesai teman-teman banyak hobi ini sudah jadi ini kondisi jadinya hanya 80% nih 80% ini butuh waktu 2 minggu baru jadi seperti ini video ini saya mengajak teman-teman membuat bukan mencetak meraktif yang sudah saya cetak nanti saya akan membuat satu video selanjutnya video berikutnya deh ya Bagaimana cara mencetak dari awal itu jadi menggunakan gel dress terus kita bagaimana caranya beri lapisnya gel code dan mencetak oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini jangan lupa ya subscribe like comment dan share kalau kalian suka di video ini nantikan video selanjutnya saya akan membuat video yang lebih menarik dan kita berbagi pengalaman sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati